Selamat malam 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 Dilihat Selamat malam 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 Sama Ustadz Rizal Munawar juga Dan kita melibatkan Tiga kecamatan Jadi alhamdulillah Mas Ini siar aja Kami membantu Mas Kacung dan keluarga Untuk membagikan zakat Semenjak hari Kamis, Jumat, Sabtu Untuk saya itu Menyalurkan di Desa Watu Limau, Gemarjo Selawih, Luko Sawan, Margo dan hari Ini dipergi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan keberkahan Kepada Mas Kacung dan keluarganya Allahumma sholli Alaihim Allahumma sholli ala Akhi Kacung wa Ali Baitihim Wa Wabarik Ala amwalihim Ajarakallahu fima'ataita Wabarakalaka fima'ataita Jadi gini, saya mau tanya Semisal ini Mas Jenggot punya Berpendaharaan Sekitar Sekitar 80 jutaan Sudah masuk nisop belum ini Yang itu hartanya Dikelola Bukan dari hasil hutangan Sudah bersih Misal Mas Jenggot ini Punya dana 100 juta Punya dia punya dana Punya hutang Sekitar 20 juta Jadi sisanya 80 juta bersih Yang dikelola beliau Dia sudah masuk nisop belum ini Baik Jadi Untuk ukuran nisop Harta Berupa emas Atau pera Untuk emas Atau uang Atau Lugam ya Atau uang Itu kan 85 gram Kalau misalkan 1 gramnya Itu berapa Sekarang 600 ribu Kadang ya 1 juta Tidak tentu Kadang kan berubah-ubah Ya Menyesuaikan dengan Harga emas Harga emas Kalau 80 juta Itu sudah masuk Sudah masuk Nisop ya Berarti kalau misalkan 80 juta Dikurangi 2,5% 2,5% Itu dikeluarkan Untuk zakat malnya Atau Kalau Bingung untuk Apa namanya Mengurangi 2,5% Dibagi 40 Nah kayak gitu Jadi lebih mudah ya Hitung-hitungnya Pokoknya Biasanya Orang Di Indonesia ini Khususnya di Indonesia ini Muslim banyak sekali Jadi Yang punya modal Yang punya Yang punya Harta simpanan Atau yang dikelola Sekitar 100 juta Itu banyak sekali Tad ya Banyak sekali Tapi yang meluarkan zakat Itu Mungkin Perlu kesadaran tinggi Kalau misalkan 1 gramnya aja Misalkan 600 1 gram itu 600 Berarti kali 85 Kan 51 juta Berarti 51 juta Dikurangi Misalkan Berapa 2,5% 1 juta 275 ribu Itu yang dikeluarkan Zakatnya Sebenarnya Kecil sekali Kalau punya mobil aja Mobil yang harganya Ratusan juta Setiap tahunnya Ada pajak Pajak itu Padahal bukan Syariat Mau mengeluarkan Tapi kenapa Zakat Sangat sulit Itu perlu kesadaran Jadi Siapa tahu Dengan nontonnya Channel Kacung Motor Ini Anda terimpirasi Dan Saman semua Ketua hatinya Tergugah Untuk Melakukan Zakat mal Padahal ini Kewajiban Ada yang perlu Disampaikan Kepala Bapakku Ya itu Kalau sudah Mencapai Esok Datangi Kalau bingung Datangi Ustadz terdekat Tanya-tanya Biar jelas Nanti Biar dibantu Karena Untuk mencucikan Harta kita Betul Betul Sekali Dan Demikian Semoga Bermanfaat Semoga Puasa Jenengan Padahalus Jenengan Sedekah Jenengan Jagat Jenengan Diterima Oleh Allah Amin Jadi bulan Ramadan Ini Kita sukses Mendapatkan Ridunya Allah Nah Demikian Semoga Bermanfaat Dan kita Tidak Bertujuan Ria Semoga Ini Menjadi Da'wah Kita Semua Ya Pak Ustadz Kayak Gitu Tujuannya Adalah Da'wah Siapa Tahu Saman-saman Terketuk Dan Tribun Mungkin Gitu Aja Saya tutup Dengan Kamaratul Majelis Subhanakal Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Tidak Sikap Terbaik Sebagai Hamba Allah Yang Beriman Yang Sedang Ditarbiah Alhamdulillah Alhamdulillah Kecuali Sikap Sifat Takwa Selalu Menyerah Alhamdulillah Dimanapun Kapan Dan Bagaimanapun Sikap 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 Terima kasih telah menonton 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 Nah saudaraku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Datsun Go Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi saman Dan Terima kasih telah menonton Pak Sairi Silahkan cat cat Pak Sairi Pak Sairi Biar Biar dilayani Motor bisa ditukar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah untuk pembelian online kita melayani ada driver-driver khusus pengantaran Baik ke Kalimantan, Baik ke Sumatera, Baik ke Irian dan lain-lainnya Kita ada driver sendiri, nanti ongkosnya biar ditentukan sama beliau Pak Sairi juga ada Ditentukan sama Pak Tohir, ada sama Pak Amri juga bisa Silahkan pilih admin yang sama suka ya untuk pelayanan online Sekarang kita ada di Kacung 4 Yang mau tukar tambah unit disini juga bisa Kacung 4 ini tepatnya di sebelah barat POM Bandung ya Jadi dekat pasar disini aja Jadi ini showroom yang pertama dijumpa biasanya kalau tidak cocok disini sama ke Kacung 2 Tidak cocok Kacung 2 ke Kacung 1 Disini juga banyak sekali unit-unit Jika sampai minat dengan unit-unit ini silahkan screenshot atau kirim ke adminnya ya Banyak sekali disini Nah Pilih sesuai selera anda ya Ada mirek, ada Ada mirek, ada jazz, ada grenivina, ada datsun Nah Kacung 4 ini tepatnya sebelah pondok Pampang Al-Islam ya Jadi pondok kita itu ada di depannya situ Nah ada di depan situ pas sebelah belakang toko ini Nanti kita ke pondok untuk kasih santunan mereka ya Untuk kasih santunan mereka Jadi atas donasi atau titipan-titipan dari Panjenengan Sedanten Saya ucapkan Jawa Saku Mula Khoiron Nanti saya buktikan, saya sampaikan Jadi amanah-amanah seman nanti saya kasih tau kan ke sampean Bahwasannya mereka bener-bener butuh uluran tangan saman semua ya Ya terima kasih saya ucapkan udah berdonasi Oke Oke Monggo silahkan jika minat dengan unit-unit ini ya Kita juga melayani kirim-kirim ke seluruh Indonesia ya Ini di Kacung Motor 4 Monggo yang minat silahkan ke Kacung Motor Sekian dulu dari kami Semoga bermanfaat Wabillahi taufiq walidya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh